Intro Masih di Kompas Malang Sepekan, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara lima anggota legislatif yang tersisa pasca penetapan tersangka baru korupsi masal mengaku harus bekerja lebih keras. Total dari lima anggota, dua diantaranya tengah sakit sehingga hanya tersisa tiga wakil rakyat saja. Ditemui di ruang komisi BDPRD Kota Malang, Nirma Kris Desi Media nampak sendirian di tengah deretan kursi empuk wakil rakyat. Kini ia berstatus sebagai pergantian antar waktu dan baru dua bulan menempati kursi legislatif harus bekerja lebih keras. Sejumlah agenda sidang terpaksa ditunda karena tidak memenuhi korup. Agenda tersebut diantaranya sidang pembahasan APBD tahun 2018, sidang rancangan APBD 2019, dan paling mendesak adalah sidang pelantikan wali kota pada 20 September mendatang. Kerjanya mesti ekstra juga mbak, soalnya biasanya kan kita ada tukar pendapat juga sama teman-teman yang lain, tapi sekarang kita harus yang lima ini harus sama-sama tukar pendapat, jadi masuk ruang lingkup ini aja dulu. Jadi ya bagaimana caranya kita mengupayakan semaksimal mungkin. Jadi kita tetap berupaya, semoga nanti ada jalannya juga untuk biar agenda-agenda yang tertunda ini bisa tetap berjalan. Sejauh ini pekerjaan yang bisa dilakukan anggota legislatif tersisa hanya sebatas saling bertukar pendapat. Nirma menambahkan komunikasi dengan Priyat Moko, Utomo, dan Tutuk Haryani tetap dilakukan melalui pesan WhatsApp. Selain itu, pihak DPRD Kota Malang juga masih menunggu hasil konsultasi dengan kemendagri. Keputusan diskresi di gadang-gadang akan menjadi solusi terbaik untuk mengembalikan pemerintahan yang tengah lumpuh. Sementara itu, saudara menindak lanjuti pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Rabu Siang, pelaksana tugas Wali Kota Malang Suti Haji mengumpulkan pimpinan partai politik di Kota Malang. Pertemuan pada Rabu Malam ini untuk membahas pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPRD Kota Malang yang ditahan oleh KPK. Selain petinggi partai politik, pertemuan juga dihadiri oleh Komisioner KPU dan Ketua DPRD Kota Malang. Dalam pertemuan tertutup di Balai Kota Malang tersebut, Suti Haji menyampaikan hasil pertemuan dengan Soekarwo di Surabaya. Hasilnya, dalam pertemuan tersebut seluruh petinggi parpol sepakat untuk mempercepat proses PAW pada 41 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap APBD perubahan 2015 maksimal Senin depan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas jalannya roda pemerintahan di Kota Malang. PAW ditargetkan selesai hari Senin. Yang memang dari provinsi ada Satgas, di kota pun juga ada Satgas yang terdiri dari masing-masing, dari partai, dari semua partai, dari Biru Hukum Provinsi, dari bagian hukum kita, dari Biru Pemerintahan Provinsi, dari bagian pemerintahan Kota Malang, yang ketika nanti teman-teman melakukan pergantian itu akan terlaini dengan baik. Maka kami sudah meneruskan pada PAN, pada SEDA, untuk menghubungi beberapa persyaratan-persyaratan yang tergantungkan ketika nanti ada proses-proses PAW yang ada. Dito Arief, Sekretaris DPD PAN Kota Malang, siap melaksanakan PAW pada kadernya yang saat ini berurusan dengan KPK. Dito juga optimis tidak akan ada gugatan dari kader partai PAN. Kita harus ada pencepatan untuk proses PAW sendiri. Jadi, kalau PAN tiga kader yang tersangkut akan segera kita PAW, dan kita optimis Senin besok bisa menyelesaikan administrasinya. Seorang kawan gugatan? Kalau gugatan, saya kira dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kader yang kena sedih juga saya kira tidak. Kita optimis lah kader yang tidak akan melakukan gugatan. Karena ini kejadian luar biasa juga untuk kepentingan masyarakat juga. Nanti akan kami berikan pemahaman juga kondisi yang terjadi sekarang. Menurut rencana, partai-partai politik akan segera menyerahkan daftar nama untuk PAW kepada DPRD Kota Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Kami akhiri Kompas Malang sepekan edisi hari ini. Saya Putri Rizka Dan saya Hanila Rasati Mohon undur diri dari hadapan Anda. Selalu saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton!